Inilah desa para seniman yang ada di Pulau Bali. Desa ini bernama Batu Bulan. Letaknya berada di Kabupaten Gianyar. Sebagian besar penduduk desa dengan luas sekitar 6.422 km persegi ini memiliki keahlian membuat patung dan ukiran. Selain itu, Batu Bulan juga dikenal sebagai tempat penyelenggaraan berbagai seni pertunjukan khas Bali, seperti tari kecak, tari barong, serta tari legomu. Sobat Traveler, sebagai desa para seniman, tentu saja di sepanjang jalan kita akan melihat banyak banget art shop. Nah, yang pertama aku mau tunjukin adalah Pusat Kerajinan Tangan Batu Padas. Yuk! Dulunya, para pematung di Batu Bulan hanya menghasilkan karya seni sebatas karya sosial dan budaya. Materi bukanlah ukuran utama, tetapi pengabdian mereka akan budaya serta kepuasan batin adalah makna utamanya. Namun, karya pematung Batu Bulan kini menjadi sebuah komoditi industri. Para seniman ukir di Batu Bulan sangat piawai memahat batu padas. Begitu detail hingga menghasilkan karya yang berkualitas. Bali mempunyai banyak sekali tarian yang memang sudah dikenal di seluruh dunia. Salah satu tariannya adalah tarian barong. Uniknya, di desa Batu Bulan ini, tarian barong hampir ditentaskan setiap hari. Tarian ini menceritakan pertarungan kebajikan melawan kebatilan atau dharma dengan adharma. Wujud dari kebajikan seorang penari yang menggunakan kostum binatang dengan empat kaki alias barong. Sementara wujud dari kebatilan atau kejahatan adalah rangda, sebuah sosok yang menyeramkan dengan dua taring besar serta runcing. Dengan diiringi gamelan Bali yang unik, tari barong ini terasa mistis. Kalian juga bisa membantu promosi daerah wisata di Indonesia dengan cara mengupload foto wisata kalian di social media lalu mention atau tag ke pesonaid underscore travel di Instagram, Facebook, atau Twitter. Dan kalian juga bisa mendapatkan informasi untuk desa wisata yang kalian kunjungi di website pesona.travel. Sobat traveler, pasti tahu batik dong, kain tradisional Indonesia. Ternyata batik nggak cuma ada di Solo atau Jogja lho. Di desa Batu Bulan juga ada pengrajin batiknya. Yuk kita lihat! Kerajinan batik di Pulau Bali ini kurang lebih hampir sama dengan batik di daerah lain pada umumnya. Yang membedakan adalah gambar pada batik Bali terdapat tambahan unsur lukisan atau ornamen Bali. Nah, di toko batik Sari Amerta ini banyak batik dari berbagai daerah yang dijual di tempat ini. Pagi Sobat Traveler, menikmati pagi di desa Batu Bulan ini rasanya sangat menenteramkan. Hawanya sejuk dan tenang. Nah, sekarang ini aku pengen ngajakin Sobat Traveler ke Galeri Seni Lukis. Ikutin terus ya! Sebagai desa para seniman, Batu Bulan juga punya puluhan pelukis handal yang karyanya menyita perhatian setiap wisatawan yang datang. Karya lukis para seniman di desa ini kebanyakan bergambar tradisi masyarakat Bali. Nah, aku sekarang mau mencoba melukis dengan dibantu oleh pelukis asli daerah Batu Bulan ini. Ternyata seru juga ya belajar melukis, dipandu, dan dilatih oleh tangan-tangan seniman desa Batu Bulan ini. Bakal jadi pengalaman yang seru dan wajib dicoba kalau kalian mampir ke desa Batu Bulan. Hooray! Udah selesai! Salah satu tarian Bali yang sangat terkenal adalah Tari Kecak. Di desa wisata Batu Bulan, pementasan Tari Kecak diadakan setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 malam. Tari Kecak merupakan jenis taris sakral sanghyang. Pada Tari Sanghyang, seseorang yang sedang kemasukan roh berkomunikasi dengan para dewa atau lelukur yang sudah disucikan dengan menggunakan si penari sebagai media penghizung. Tari Kecak terlihat indah, mistis, dan eksotik. Meskipun tidak diiringi alat musik maupun gamelan sebagaimana tarian pada umumnya. Sumber musik dalam petunjukan tari ini hanya berasal dari suara yang keluar dari mulut para penari. Nada yang dikeluarkan berbeda-beda dan diatur sedemikian rupanya sehingga menimbulkan kesan unik dalam setiap alunan musiknya. Petona Indonesia Sobat Traveler, seru kan traveling aku kali ini? Jangan lupa saksikan terus traveling-traveling berikutnya bareng Pesona Indonesia. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.